Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Salah satu hewan yang seringkali dijadikan sebagai hewan peliharaan manusia adalah anjing. Jenis spesiesnya pun beragam, hingga ratusan. Jadi, bagi pecinta anjing memiliki banyak pilihan. Secara taksonomi sendiri, semua jenis anjing adalah subspesies yang sama, yaitu Canis lupus familiaris, alias serigala abu-abu. Itu artinya nih, semua anjing domestik di dunia ini masih berkerabat dengan serigala. Nah, selain serigala nih, masih ada hewan lainnya yang diketahui berkerabat dengan anjing. Kuih, kita lihat sama-sama yuk, ada hewan apa saja? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari channel Hewan Populer. 5. Rubah Dari segi penampilan, rasanya memang tak heran jika hewan ini dimasukkan sebagai hewan yang berkerabat dengan anjing. Seperti halnya anjing, rubah juga merupakan hewan yang memiliki banyak spesies. Dan dari segi penampilan, hewan ini memang mirip sama serigala. Namun untuk membedakannya, kamu bisa melihat dari ukurannya. Yaitu tubuh rubah yang relatif lebih kecil, lebih langsing, moncongnya lebih lancip, dan ekornya berbulu tebal. Belakangan karena dianggap lucu, rubah finik atau vulveserda yang paling kecil kerap dijadikan hewan peliharaan eksotis. Karena penampilannya yang lucu. Hayo, siapa nih yang pengen melihara rubah di rumahnya? Komen di bawah ya! Sementara untuk kemiripannya dengan anjing, ada rubah pemakan kepiting. Yang penampilannya mirip campuran rubah dengan anjing. 4. Dingle Jika kamu melihat gambar hewan ini, mungkin kamu bakal mengira hewan tersebut adalah anjing. Padahal hewan ini adalah dingle. Hewan yang dikenal sebagai anjing liar Australia. Meskipun sebenarnya hewan ini juga hidup di Asia Tenggara. Yap, hewan ini memiliki penampilan yang begitu mirip sama anjing domestik. Karena memang pada dasarnya berasal dari spesies yang sama, yaitu Canis lupus. Ada pun perbedaannya, cuma ada pada tingkat subspesisnya, Canis lupus dingo. Kendati secara penampilan, hewan ini mirip sama anjing, tapi cara hidupnya lebih mirip sama serigala. Seperti yang disebuti National Geographic, kalau dingo dan berburu dalam kelompok serta berkomunikasi dengan melolong. Namun bedanya sama serigala, hewan ini gak terlalu ganas. Dingo cuma hanya berburu hewan kecil, seperti tikus, kelinci, burung, dan kadal. Dingo juga suka makan buah-buahan lho. Siapa nih yang malas makan buah? Masa sih kamu kalah sama dingo? 3. Koyote Kalau kamu sering menonton kartun, mungkin kamu gak bakalan asing sama sosok koyote atau serigala prairi. Koyote adalah hewan yang sering disebut sebagai anjing hutan. Memiliki ukuran yang sedang dan lebih kecil dari serigala abu-abu. Warna bulunya bisa abu-abu, putih, atau coklat. Tergantung dari tempat mereka tinggal. Kamu dapat menemukan koyote ini di Amerika bagian utara hingga Meksiko. Dan mereka lebih adaptif terhadap pemukiman manusia. Makanya gak usah heran kenapa mereka terlihat di kota besar. Seperti New York dan Los Angeles. Ada yang menyebutkan, walau masih berkerabat dan tampilannya mirip sama serigala dan anjing, koyote sangat berbeda lho. Koyote terkenal dengan long-longannya yang begitu keras, terutama ketika berburu di malam hari. Soal makanan, koyote gak pilih-pilih makanan kok. Dia bahkan suka bobuahan dan rumput. 2. Jakal Serupa dengan hewan-hewan sebelumnya nih, jakal memiliki bentuk tubuh mirip sama anjing dan serigala. Menurut para ahli nih, teman-teman, jakal sebenarnya merupakan cikal bakal lahirnya anjing. Anjing, serigala, dan jakal merupakan hewan dari keluarga yang sama. Yakni, kanidea. Konon katanya nih, jakal disebut-sebut sebagai induk dari anjing. Bukan hanya disebut sebagai induk anjing, pada penelitian abad ke-19 disebutkan kalau jakal dikategorikan sebagai spesies baru. Oleh karenanya, jakal dijuluki sebagai serigala baru Afrika. Selain itu, menurut ilmuwan, jakal termasuk kelompok serigala abu-abu. Sebelumnya, jakal dikelompokkan ke dalam subspesies anjing hutan Mesir dan anjing hutan emas. Tapi, jakal tidak hanya ditemukan di Mesir lho, ia juga bisa ditemukan di Etiopia. Meski ukuran tubuhnya nggak jauh berbeda dari anjing domestik, kamu bisa membedakan jakal dengan anjing dari ekornya yang berbulu lebat dan kepala yang lebih kecil seperti rubah. Hewan yang satu ini mungkin kurang akar di telingamu ya, tapi sebenarnya hewan ini ada lho di Indonesia. Lebih tepatnya, kamu bisa menemukan hewan ini di Sumatera. Dari segi penampilan, hewan ini mirip sama anjing dan rubah. Karena memang hewan ini masih berkerabat dengan hewan-hewan tersebut. Dalam bahasa Inggris, hewan ini disebut sebagai Joel, dengan nama ilmiah Quen Alpinus. Hewan ini berburu dalam kelompok yang terdiri dari 5 hingga 12 ekor. Terkadang ada beberapa kelompok ajak, bisa bergabung dan membentuk kelompok besar yang beranggotakan hingga 30 ekor. Oleh karena itulah kenapa kumpulan ajak ini bisa memangsa hewan besar seperti rusah, kerbau, bahkan banteng. Itu dia 5 hewan kerabat anjing selain serigala versi channel Hewan Populer. Komen di bawah yuk dari kelima hewan tersebut yang mana nih yang jadi hewan favoritmu. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. Terima kasih telah menonton!